Zaman-zaman waktu SMA, karena saya baru tahu PS Vita itu waktu SMA dulu, keponaan yang bawa terus heran sendiri gitu ngelihat PS Vita ini keren banget gitu bisa main game di rangkat sekecil ini gitu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back again with me Dede Kurniawan, kawan kalian. Guys, kali ini kita bakal main game terberat di PPSSPP sejauh ini ya, yaitu God of War. Jadi ini game yang bisa membuat tablet ini panas ya suhunya, sementara game-game lain yang pernah saya coba itu tidak ada yang berhasil. Oke, kita klikin volume-nya ini besar banget guys. Oke, kita akan pilih new game aja guys ya. Lalu kita pilih di sini normal. Ini jadinya aneh ya, karena cutscene-nya ini burik sementara gameplay-nya nanti kelihatan bagus. kalau Nintendo Switch, itu kan kebalikannya. Gameplay-nya yang burik ya, cutscene-nya yang bagus. Dan ini kita running di settingan tertinggi ya nanti. Oke, Kratos. Kita skip aja si Kratos, bisa nggak di-skip. sementara ini saya running di 4K ya guys, settingannya. Oke, kita cek di sini ya untuk settingannya. ya, di sini saya menggunakan 4K guys ya. Saya kali lipatkan sampai 8 kali lipat. Sebetulnya ini bisa mentok sampai 10 ya, dan bisa berjalan, tapi kita akan setting di sini di performance, baru dia nanti bisa running sampai 10 kali lipat. Dan itu bikin suhunya cepat panas. Jadi kalian perlu kipas atau berada di ruang ber-AC, baru dia akan tetap stabil fps-nya. Oke, kita running di 4K aja dulu. Dan itu pun kalau di 4K nanti kalau dia udah suhunya panas, dia bakal agak turun fps-nya jadi kurang nyaman. Oke, kita start. Bisa di-start. Kalau kalian lihat suhunya di sini 39, udah mau 40 celcius. Nah, tapi ini aja udah cakep banget guys ya. Dulu pertama kali game ini ada di PS Vita. itu saya heran, kok bisa gitu game sekeren ini ada di konsol sekecil itu, seportable itu. Zaman-zaman waktu SMA. Karena saya baru tahu PS Vita itu waktu SMA dulu. Kekonaan yang bawa, terus heran sendiri gitu ngelihat PS Vita ini keren banget gitu. Bisa main game di rangkat sekecil ini gitu. Dan kebetulan waktu itu memang game yang ada di konsol PS Vita. Kekonaan saya itu adalah God of War. Hih, 60 fps-nya stabil ya guys. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Ini stabil. Oke. Emang gokil sih pada saat itu ya game ini. bisa gitu secakep ini pada saat itu tapi ini grafiknya jelas kalau kalian pakai grafik yang originalnya kalau kita turunkan bakal berburik ria kita lihat kalau kita di originalnya 1x PSP dah burik guys gak jelas gitu oke kita balik lagi deh karena dia burik jadi gak nyaman nanti mainnya atau kita 10x ya 10x terus kita preset untuk tabletnya kita naikin di performance mode ini sangat tergantung sama suhu sih nanti oke ini udah 8k ya dan masih stabil fps nya sejauh ini tapi suhunya ini udah menaik guys naik suhunya udah agak parah oke oke nah carcinya malah burik guys aneh banget kan jadinya wah suhunya ini udah berbahaya kita restorin guys nggak ada kalau main kalau main sendiri saya pakai kipasin saya kipasin guys tapi kalau main gini kan jadi kedengeran ke micnya jadi nggak bagus kalau lagi ngerekam kayak gini oke kita turunin aja ya suhunya saya cuma mau kasih lihat kalau tablet ini mampu menjalankan God of War di resolusi 10 kali ya hanya saja suhunya jadi tinggi guys dan disini kita menggunakan preset yang performance jadi bakal panas saya turunin aja ya supaya suhunya turun lagi nggak terlalu panas lah ini tablet ke 4k aja kita mainnya ini pun karena suhunya panas jadi agak-agak sedikit ngelag oke 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 suhu-suhu suhunya semakin menanjak naik kita turunkan dulu kita tidak ada pendingin disini mohon maaf kita turunkan dahulu guys ya supaya tidak terlalu panas kita turunin di full HD aja dulu biar suhunya dingin dulu guys baru nanti kita naikin lagi po kanan selamat menikmati 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 selamat menikmati